Pemirsa petugas gabungan membubarkan paksa pengunjung yang berkumpul di kafe di Padang, Sumatera Barat. Sementara itu di Jambi, pemilik kafe terlibat adu mulut dengan petugas Satpol PP. Satu persatu kedai makan dan kafe di kawasan wisata Pantai Padang disisir polisi. Ratusan pengunjung yang kedapatan berkumpul di sejumlah kafe di kawasan Pantai Padang dibubarkan paksa. Sedangkan pemilik usaha diminta segera menutup kafe karena telah menimbulkan kerumunan tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Razia protokol kesehatan dilakukan setelah Pemkot Padang memberlakukan aturan kunjungan wisata, guna mencegah pertambahan kasus positif COVID pasca libur Imlek. Pemunan kafe yang ada di kota Padang, itu pengunjungnya diperkirakan lebih dari 150 orang. Itu dikirakan adalah kerumunan masa. Sampai disitu kami melaksanakan himbauan. Setelah kami melaksanakan himbauan selama 5 menit menghimbau, agar membayar minumannya. Setelah membayar minumannya, segera meninggalkan tempat ini. Pemubaran di kafe juga dilakukan petugas Satpol PP di kawasan Kebun Handil, kecamatan Jelutung, Jambi. Pemilik kafe sempat terlibat adu mulut dengan petugas. Kerumunan pengunjung di kafe saat masa pandemi COVID-19 telah meresahkan warga. Karena melanggar protokol kesehatan, petugas menyegel kafe. Kepada pengunjung yang kedapatan tidak mengenakan masker, dikenakan sanksi denda 50 ribu rupiah. Tim kontributor melaporkan.